Intro Perkuat sinergi dengan Pemprov, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten Serang menyambangi pendopo Bupati Serang, Rabu 20 November 2019. Kunjungan dalam rangka reses tersebut diterima Wakil Bupati Serang Panji Tirta Yasa di Aula Tubagus, Suwandi. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Ketua Komisi 2 Muhsinin, serta anggota DPRD lainnya. Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan, ada empat hal yang ingin disinergikan dari Provinsi Banten dengan Pemkap Serang, yakni infrastruktur, pengetasan wilayah kumuh untuk menekan kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan dua jalur jalan dari sport center menuju Pandeglang. Politisi Golkar itu mengatakan, tahun ini Provinsi Banten telah menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2020 melalui paripurna, sebagaimana kebijakan umum anggaran dari prioritas plafon anggaran sementara, Pemkap Serang mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebesar 80 miliar rupiah. Nomor satu di Provinsi Banten, dari tahun yang kemarin 12,77 turun menjadi 10,65, ada 2,2. Kita sudah tadi diskusikan dengan Pak Ketua DPRD Banten, bahwasannya bahwa kaitan tahun ini, kita sudah tetapkan proses paripurna kemarin di Provinsi Banten, bahwa thank you, bahkan ruangan untuk provinsi Banten, dari Kua BPS 60 bertambah di era pekerjaan di Indonesia. Ketua DPRD Banten itu sudah ditetapkan 80 miliar rupiah RAPBD Provinsi Banten memberikan bantuan terhadap pemerintah keuangan sebesar dalam rangka termasuk di dalam enak kecepatan pusat pembangunan. Selanjutnya pada kesempatan ini juga, tadi kita sudah diskusikan bahwa pusat pemerintah keuangan sekarang menjadi sebuah komponen bersama, dalam rangka mewujudkan terhadap keberadaan kecepatan pembangunan pusat pembangunan. Sehingga kami akan mencoba melakukan sebuah inovasi dengan pasir ini baru, untuk berkorongasikan dan sinergitas terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, bahwasannya nanti pusat pemerintahan Provinsi Banten kita bangun bersama-sama. Di jalanan alokasinya untuk para suku jalan, yang sekarang ini sangat hujan itu adalah relokasi pasar baru. Relokasi pasar baru karena pasar baru sudah tidak layak, itu jalurnya terutama. Oleh karena itu harus direlokasi ke tempat yang bukan di jalur utama. Kalau sekarang belum ada untuk pengadaan lahan, paling tidak kita bisa dibantu untuk sewa lahan. Sewa lahan, satu hektare berapa, kemudian kita tata menjadi pasar sementara. Karena sekarang mereka kan sudah mulai ngebangun-ngebangun lagi. Susah nanti kalau dijadi permanen, sudah betah lagi. Kalau kita beli lahan, kita bangun konstruksinya, kemudian kita pindahkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.